Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sobatku di vlog yang tak enak didengar ini dan tak enak dilihat pula Nah kita ada di Tebet, Tebet Utara nih, kita lihat sumur resapan yang udah jadi disini Nah ini udah hujannya udah reda, kita sampai disini hujannya reda Nah ini ada sisa-sisanya, sisa-sisa kubangan air sobatku Nah ini untuk bagian atas yang disini udah kering Nah karena tadi hujan yang lebat banget Nah sampainya kita disini hujan dari pagi tadi Sampailah jam 2 Ini waktu saya ambil ya, sekarang masih gelap juga Nggak tahu ntar sore hujan lagi apa enggak Wallahualam, hanya Tuhan lah yang tahu Nah ini gini meresapnya sobatku Ini untuk bagian atasnya yang belum kering Nah sekarang saya berusaha juga untuk cari warga buat kita ngobrol, kita ya ngobrol santai lah Nah sobat Nah beginilah kondisinya Nah ini di depannya ada nih Nah ini air yang menuju tanah Oke sekarang coba saya lihat di depan tadi ada warga yang baru keluar Nah kita samparin kesana, kita nyoba nanyain sama beliau Kalau mau diajak ngobrol, ya kita ngobrol aja Seperti biasa Tetap sebarkan kebaikan Jangan pernah biarkan kebaikan tertutup oleh kedengkian Sayang ya, momen hujan gede tadi kita nggak disini Hujan dah reda, kita baru nyampe disini Padahal tadi hujannya sangat gede sekali sobatku Nah di depan ini ada warganya Kita coba nyamparin dulu Ya kali aja abang ini mau diajak ngobrol Paham sih? Iya pak Paham ini ganggu Ini saya mau nanya nih bang Iya pak Ini untuk sumur resapan yang di daerah sini Gimana menurut abang? Menurut saya semenjak ada sumur resapan Ya Alhamdulillah udah nggak banjir lagi sih Nggak banjir lagi ya? Tapi sebelum ada sumur resapan Setiap hujan deras itu pasti banjir Setiap hujan deras pasti banjir Tadi kan habis hujan gede juga ya? Hujan gede juga Tapi Alhamdulillah udah nggak banjir Biasanya bisa setengahnya ban lah, ban mobil Sebelum ini di daerah sini memang terkenal banjir gitu? Atau memang terbiasa banjir? Kalau hujan deras sih banjir sih pak Sudah berumah sih abang pernah masuk? Pernah Sampai si mana masuk? Maksudnya sampai Sampai di dalam ya? Sampai ke dalam Kalau di luar kadang bisa ketutup ban Mobil ketutup nih sampai segini Biasanya Kalau kasih lagi hujan gede-gedenya gitu Lebih dres-dresnya Dres-dresnya ya? Asal hujan deras aja atau gimana? Asal hujan deras Tapi Pemincak ada sumur resapan mah Udah nggak sih Sepertinya Kayak tadi nih Tadi hujan agak deras kan? Alhamdulillah Udah nggak sih Udah nggak banjir Iya Soalnya tadi kan saya kan Mau lihat juga kan Sistem kerjanya gimana Soalnya sampai sini hujan deras Ya sebelum ada sumur resapan Sering banget Kokannya itu sering banget banjir Asal hujan deras Tapi semenjak dibangun sumur resapan Ya Alhamdulillah Udah nggak banjir sih Bisa ditunjukin bang Bisa ditunjukin bang posisinya Kalau sumur resapanya Bisa masuknya pak Ini dari sini memang genang juga dulu Genang sih pak Kalau di sini Genang ya Sampai ini Semua nih Kuasa di sini Dalam juga Tapi semenjak udah ada ini Udah nggak ini lagi ya Udah nggak Semenjak ada sumur resapan Jadi dari got Cuma terbantu sama ini juga ya Nah semenjak Ada sumur resapan kan Jadi enak nih Jadi pada maksudnya Masuk bang-bang yang ini Udah nggak mendingan loh Udah nggak seperti dulu lagi Ini berarti berkerja banget ya om Sumurnya Nah yang di atas itu Itu juga ya Suka banjir juga nggak Kemarin-kemarin Kalau yang di atas Buat pembuangannya udah dibikin juga sih Jadi kalau Ada genangan air Itu tinggal buka Itu nya doang Kerannya doang Itu untuk Pembuangan yang di atas ya Nah buat pembuangannya di atas Jadi ya Sudah membantu banget lah Sudah membantu banget ya Sudah berapa lama Merasakan Dampak yang bagus ini Ya yang bagus ini ya Sudah hampir Kurang lebih Tiga bulanan lah Tiga bulanan ya Pindangan air disini kan banyak Desanya Terus baru dia masuk ke sini Terus lubang-lubang resapan Oh Ini udah kering ya bang Udah kering Dulu asal hujan Udah Asal hujan udah banjir Banjir ya Asal hujan deras Hujan deras lah ya Banjir Menurut abang ya Nah seumur resapan begini Parus ditambah atau gimana nih bang Kalau menurut saya sih Harus lah Biar nggak terlalu ini banget gitu Biar nggak Dampak banjir gitu kan Kan sumur resapan kan bisa buat membantu Rangi Ya terjadinya banjir gitu kan Kalau nggak ada sumur resapan Cuma ngikut doang Kadang ngikut juga kan Ya kalau Semisal Sering dibersihin Kalau nggak kan Susah juga Susah juga ya bener-bener Ya semua itu tergantung masyarakatnya Kalau buat membersihkan juga Buat Pemprov Saya ya Bener-bener Mengusapkan banyak terima kasih Udah Dibikinin sumur resapan Karena Semenjak ada sumur resapan kan Jadi nggak banjir gitu Daerah sini Jadi nggak banjir ya Mungkin buat kedepannya Ya Bisa ditambahin lah Tambahin dikit aja Sumurnya Sumur resapannya Jadi kan Nggak banjir banget Yang sering tergenang air Disitu sih Pojokan Yang dipojokkan Sekarang masih Tadi sih pas waktu hujan deras Itu cuma dikit doang sih Di atas Tapi hujannya agak reda Dia langsung masuk lagi Sumur Itu Sebelum ada sumur resapan Di sekeliling taman ini Sering banget Terjadi banjir Nah Berhubung mudah Dibikin sumur resapan Ya Alhamdulillahnya lah Ada Sekitar 4 titik 4 titik Sekitar ya panjangnya Kurang lebih 5 meter lah 5 meter 5 meter Semur resapannya Kedalamannya Kurang Kurang pasti Kurang pasti sih Kalau saya nggak tau sih Jadi kalau ini kan Ini kan bentuknya kan persegi Jadi itu udah Udah persegi Sumur resapannya Jadi Emang bener-bener Kebantu gitu pak Persegi 4 nih Setiap sudut ada semua Setiap sudut ada Kalau dulu kan Nggak ada Nggak ada ya Nggak ada Abang Kepemimpinan pak kanis Selama ini Gimana bang Ya Alhamdulillahnya Bismillah pak kanis Sekarang ya Satu demi satu Itu udah Mulai teratasi semua Kayak Buat yang banjir Yang sering banjir Sekarang udah nggak ada Terus Kayak masalah PPKM Juga selalu ketat Gitu kan Ya Mudah-mudahan Buat bapak gubernur Sukses Selalu Sehat Dan selalu Mempentingkan Masyarakat Yang bener-bener Membutuhkan Kan abang ngomong Masyarakat yang membutuhkan Nah menurut abang Selama ini Pak gubernur Perhatian nggak terhadap Masyarakat bawah Selaku warga Jakarta ya Abang Gimana Alhamdulillah Kalau saya sih Udah Bener-bener Kebantu Kayak Ini udah di Udah ada pengajuan Langsung dibikinin Gitu kan Ada pengajuan Langsung dibikinin Respon cepat gitu Respon cepatnya Udah Sigap lah Sigap ya Garcep 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 Kan Pak gubernur ini kan Ada Di isu-isukan Bakal jadi Capres ya Nah selaku warga Jakarta Ikhlas nggak Kalau saya sih Ikhlas ya pak Alasannya Ya Alasan saya Siapapun yang jadi Entah itu pak gubernur Entah itu yang lain Yang penting Sigap aja Sigap aja Yang penting bukti Bukan ucapan Tapi bukti Oke Sekarang nih Ucapan Dan bukti ya Nah Sekarang pak gubernur Apa ucapan aja Tanpa bukti Apa ada ucapan Dengan buktinya Kalau pak gubernur sih Alhamdulillah Sekarang udah Ini ya pak Jadi buktinya udah Udah tau gitu kan Jadi mudah-mudahan ya Bisa menjadi Capres lah Begitu ya Itu harapan ya Harapannya Sigapnya itu Sepisal kayak banjir lah Kalau Jakarta itu ada rawan banjir Itu yang Titik-titik banjirnya itu Langsung diinin Pas dikerjain Nah sekarang kan ada juga nih Karena kita kan sering denger ya Yang ngomong Kalau sumur resapan ini Tidak berfungsi Tidak ada gunanya Nah menurut abang ini gimana Kalau menurut saya pribadi pak Kalau disini kan udah ketahuan gitu pak Kalau misalnya yang lain saya gak tau Karena saya kan Gak ini Gak Istilahnya gak Oh iya Saya pengen Tahu Cari tau info disana Masuk meresapannya Bagus apa enggak Kalau saya disini kan udah ketahuan pak Udah ketahuan Jadi Bener-bener berguna gitu Semenjak belum ada sumur resapan Kan disini banjir Selama Ini Mengerasain banjir terus Setiap hujan Ya sering Ya sering Bersihin di dalem Tengah malem Jam 12 malem Masukin keember Buang-buang air Pada gatel semua Gimana? Pada gatel semua Buang air Buang air malem-malem ya pak? Malem-malem Waktunya istirahat Buang air Karena bisa tidur nyenyak Udah gak usah-usah lagi Atau gimana pak? Ya udah Nyantai lah Kalau hujan ya? Kalau jendres lah Udah ada sumur resapan ini ini Saya ngeliat juga di depan Wah ini ya Sumur resapannya Emang berbeda berguna gitu Jadi dia langsung masuk airnya gitu Nah dulu-dulu Memang was atau gimana? Hujan? Kalau dulu-dulu Pokoknya kalau jendres aja Itu pasti banjir Mobil biasanya Pada naik semenjak Belum dihinein Mobil pada dipindahin semua Hujan aja Mereka baru-baru pindah gitu ya? Buru-buru dipindahin mobilnya Nah sekarang? Sekarang malah Padahal ngegletak udah Ini udah deret ya Di depan Oke siap Bang Ini ada juga nih sebagian ya Yang Isu-isu Yang ngomong Entahlah Itu cerita liar Atau gimana ya Yang bilang Pak Anies itu tidak bekerja Tidak bisa bekerja Gimana nih? Kalau yang merasakan sendiri Kalau menurut saya sih Saya gak pernah ngurusin Urusan orang lain Yang penting Saya punya ya Bukti doang dah Bukan Bukan sekedar ucapan Tapi bukti Ini beliau ada bukti gak? Bukti bang Bukti banget ya Disini minta pengajuan Langsung garca Pak gubernurnya langsung garca Pak gubernurnya ya Jadi Ada sumur usapan Nah Obel sedannya itu punya mbak saya Sampai turun mesin Sampai turun mesin Sampai turun-mesin Buatis ini penuh semua ya bang Kalau di sini nih penuh semua nih Kalau hujan itu Cuman semanyak ada sumur usapan kan Enak Enak ya Jadi udah gak wasa-wasa lagi Tidur juga Disini warganya dimana ya bang Sepi banget ya Saya nyari-nyari yang lain juga ini Warganya memang Ada kerja semua sepak banyaknya Pas belum ada sumur usapan Obel disini Harus langsung dipindahin Beda sama sekarang Sekarang mah Semenjak ada sumur usapan Kau ada berderet lagi Kau deret lagi ya Dulu memang asal hujan gak ada nih Mobil-mobilnya Sini parkir Nah kalau hujan gak ada Langsung dipindahin semua Oh langsung pindahin semua ya Ini mobil-mobil ini Sekarang udah Nyaman banget Dah aman ya berasa Aman-man Ya alhamdulillah Bantu lah Ini mobil abang ini pernah Kerendam ini Kerendam ya Turun masin juga Bayang belakangnya